Polda Banten, Polres Lebak, memiliki babin kaptip mas yang kreatif dan humanis dalam menjalankan tugasnya. Ripka Oki, ya, dia menjalankan tugasnya di wilayah desa Cileles dan desa Parungkujang di kecamatan Cileles. Di sela-sela kesibukan melayani masyarakat, Ripka Oki menyempatkan untuk ikut andil mendidik anak-anak sekolah. Selain ikut andil dalam mendidik anak-anak di sekolah, ia juga ikut serta mengajarkan edukasi kamtip mas kepada santri di pondok pesantren di wilayah Binaan yang memiliki sembilan pondok pesantren. Dalam segi ekonomi, ia membangun lahan yang tadinya tidak produktif menjadi sangat produktif bagi masyarakat setempat. Mulai dari hulu sampai menuju kolam yang ia rakit dari paralon bersama masyarakat dengan jarak 640 meter saluran air untuk mengairi kolam budidaya ikan. Dengan terbentuknya, kolam ini dapat menumbuhkan ekonomi yang baik bagi masyarakat sekitar. Mulai dari memilih indukan yang berkualitas, sampai pemijahan dilakukan oleh masyarakat setempat dengan dipandu oleh Ripka Oki. Dari hasil budidaya ikan tersebut, perekonomian masyarakat sangat terbantu, serta sebagian dari hasilnya disisikan untuk warga penyandang disabilitas. Oke, kalau menurut saya manfaat dengan adanya Pak Babin ke sini, ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Parung Kujang, juga bisa memanfaatkan lahan yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Untuk Pak Babin, terima kasih karena sudah membantu ekonomi masyarakat Desa Parung Kujang, dan semoga untuk Pak Babin-Babin yang lain bisa mengikuti jejaknya, memberikan dampak positif kepada masyarakat. Terima kasih. Tidak hanya itu, ia juga membuka ruang potensi untuk tiga bersaudara penyandang Tuna Netra, untuk meningkatkan kemampuannya dalam ahli pijat, hingga terbangunnya usaha panti pijat yang menumbuhkan ekonomi bagi mereka. Pria berusia 19 tahun yang tersandang disabilitas tidak luput dari perhatian Bripka Oki. Ia diberikan kursi roda agar dapat memudahkan untuk beraktivitas sehari-hari. Sebut saja, ia adalah alul, yang kesulitan untuk berjalan karena kaki dan tangan kirinya tidak dapat digerakkan. Alhamdulillah adanya Pak Oki, anak saya yang disabilitas, bisa dikasih kursi roda, dibantu sama dia. Mudah-mudahan dia lebih baik lagi, lebih sukses dan maju. Pesan saya mudah-mudahan polisi di Indonesia ini seperti Bapak Oki. Semoga pengabdian ini menjadi berkah untuk warga sekitar. Tetap ikuti saya, Babin Kaptib Mas. Terima kasih telah menonton!